Halo guys, selamat datang kembali Gimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu Hari ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Tuhan Poli di depan selalu hati-hati, saya harap kalian menikmatinya Jangan lupa menekan tombol subscribe dan tekan bell notifikasinya Untuk mendapatkan film terbaru dari Master Movies Selamat menyaksikan Film dimulai Cerita film Tuhan diangkat dari sebuah cerita kisah nyata Yang dialami oleh beberapa pasangan Bolivar Source adalah seorang bengsawan dari Kuba Di usia remaja, dia pernah menjalani operasi pada paru-paru Sehingga dokter telah melakonisnya bahwa hidupnya tidak akan lama Dan bertahan hingga usia 20 tahun Terlihat Chris adalah seorang anak muda yang energi Dan periang dia suka bermain basket bersama teman-temannya Dia sering pura-pura pingsan Chris dijemput oleh kakaknya Karena orang tuanya memanggil Ternyata Chris mendapat hasil tes masuk perguruan tinggi Dan ia dinyatakan tidak lulus Ibunya menghiburnya dengan mengajak Chris kuliah di Loyola Tempat kakaknya, kolim kuliah Ibunya tetap mendukung Chris dengan cinta dan kasih sayangnya Dan Chris setuju, ia pun pergi ke Loyola Terlihat Bolivar, Source juga sedang menunggu waktu untuk berangkat Seorang promogari lewat dan memandangnya George juga memandangnya dan keduanya tersenyum Saat di pesawat, George meminta promogari ini untuk menggenggam tangannya Karena saat pesawat lepas landas, George biasanya sesak nafas George memberi kartu namanya dan saat tiba George meminta nomor HP dan mengajak promogari itu untuk bertemu Terlihat Chris setelah selesai belajar Saat dia sedang jalan, ia bersenggolan dengan seorang gadis cantik Chris terus memandang gadis itu sehingga ia ditegur oleh dosennya Saat pulang, Chris menceritakan pertemuannya dengan seorang gadis pada kakaknya Kolim kakaknya menasihati dia untuk tetap fokus pada kuliah Dan menikmati masa-masa kuliahnya Saat masuk kuliah, Chris kembali bersenggolan dengan gadis cantik itu Ternyata gadis itu endang membagikan brosur patroli keamanan Setelah dijelaskan, Chris pun mengerti tentang patroli keamanan Dan Chris bersedia bergabung dalam grup patroli Mereka pun berkenalan gadis itu bernama Samantha Chris mempertahukan pada Sam bahwa dia tidak bisa mengemudi Dan Sam berjanji akan mengajar Chris untuk mengemudi Terlihat George dan promogari itu bertemu kembali dalam penerbangan ke shelter Mereka minum bersama dan bercerita tentang pekerjaan masing-masing Dan mereka mulai saling suka Mereka pun berpisah karena seri nama Sam promogari itu akan terbang kembali George hanya tersenyum Terlihat Chris memberikan baju yang sama bagi Samantha Untuk dipakai saat mereka melakukan tugas patroli Saat seri tiba di Hawaii, ia bertemu kembali dengan George Pertemuan itu memang disengaja oleh George Ia mengikuti jadwal penerbangan dari seri Dan seri hanya 10 jam singgah di Hawaii Mereka berdua mengatur waktu dengan baik Mereka berenang dan bercanda Dan keduanya mulai saling suka Seri ingin memiliki anak yang banyak Karena dia adalah anak tunggal Dan George hanya tersenyum George juga bercerita tentang keluarga Dan juga tentang pekerjaannya Saat berbicara George mulai batuk Dan itu bukan yang pertama dilihat oleh seri Seri bertanya apa yang sedang dialami oleh George Awalnya George ragu tetapi melihat cinta di mata seri George pun jujur pada kekasihnya Tanpa disadari waktu kebersamaan mereka selesai Tetapi seri tidak ingin berpisah lagi dari George Dia ingin menjaga kekasihnya George pun setuju karena ia pun sangat mencintai dan menginginkan seri Dan untuk membentikan cintanya George menyanyikan lagu cinta untuk seri Dan seri sangat bahagia Terlihat Samantha menjemput Chris Dan mereka melakukan tugas sebagai anggota patroli keamanan Mereka berdua menunggu panggilan Dan sambil menunggu Mereka berbincang dan bercanda Dan berbaring memandang langit Tiba-tiba ponsel berpunyi pertanda mereka mendapat tugas yang pertama Mereka bersuka dan bergegas melakukannya Dan bukan hanya satu panggilan Tetapi ada tiga Mereka melakukan dengan sukacita Mereka makan di sebuah restor Samantha menjelaskan alasan ia melakukan pekerjaan ini Chris yang mendengar menjadi kagum Dan ia pun tambah cinta pada Samantha Tampak George sudah menunggu seri Dan mereka pun bergencang Dan begitu juga dengan Chris dan Samantha Samantha mengajar Chris untuk mengemudi Karena semua itu Chris kurang konsen terhadap pendidikannya Sehingga Niko ayahnya menegur dia Karena semua nilainya menurun Ayah George tidak menyukai hubungannya dengan seri Tetapi George tetap mempertahankan cintanya Itu terlihat saat mereka bersama George melamar seri untuk menjadi istrinya Dan seri menerimanya dengan bahagia Chris membicarakan masalahnya pada Samantha Dan kekasihnya mendorong Chris untuk lebih semangat Chris mulai memperbaiki diri Dan itu membuat orang tuanya senang Chris mengambil formulir untuk membuat sim Dan dalam isian itu Chris menulis Apabila sesuatu terjadi padanya Ia ingin mendonorkan organ tubuhnya Kepada siapa saja yang membutuhkannya Dan setelah itu Mereka berdua bergencang Sebagai sepasang yang dikasih Chris pun mengajak Samantha Untuk piknik bersama keluarga Chris, kedua kakaknya Dan ayahnya mereka bermain bola Dan tampak Mereka semua senang Chris pun menunjukkan simbarunya kepada mereka Dan mereka senang Tiba saatnya Niko dan istrinya harus pulang Mereka saling berkelukan saat Chris membeluk ayahnya Ia berkata ia sangat mencintai ayahnya Namun Niko tidak menjawab perkataan Chris Terlihat George dan Sarah menikah Mereka berjanju untuk tetap saling cinta Semua bergembira dan senang Dan mereka pun melakukan apa yang dilakukan Semua pengantin baru Saat sedang santai bersama Tiba-tiba Chris pingsan Awalnya mereka mengira Chris pura-pura Tetapi saat dipanggil Chris tidak bangun Mereka membawanya ke rumah sakit Dan itu membuat semua orang khawatir Samantha terus memanggil Chris Dokter datang dan menjelaskan bahwa Chris mengalami pendarahan di otak Dan apabila esok Chris belum sadar Maka ia dinyatakan sudah meninggal Menenggal itu semuanya menjadi sedih Samantha terus memanggil Chris Dan sadar dari komanya Chris dan Samantha meningkah Dan terlihat semua bergembira Dan mereka menghabiskan waktu mereka Dengan memadu cinta Mereka membeli rumah baru Chris diterima sebagai anggota pemadam kebakaran Ditambah lagi Samantha hamil Terasa kebahagiaannya sempurna Berbeda dengan pasangan George dan Sarah Yang menurut dokter mereka tidak bisa memiliki bayi Karena George mandul Akibat pengaruh obat yang dikonsumsi olehnya Sarah menghibur dan meyakinkan suaminya Bahwa ia akan tetap mengasihi George ada atau tanpa memiliki anak Lahirlah anak dalam rumah tangga Chris dan Samantha Saat berlibur bersama keluarga terlihat kondisi George bertambah parah Dan akhirnya dia jatuh dan kembali mendapat perawatan Dokter juga mendesak keluarga untuk segera mendapat donor paru-paru Karena keadaan George yang sudah parah Karena takut tidak dapat merayakan bulan tahun istrinya George memberikan hadiah bagi istrinya Itu membuat Sherry berseri Pada tengah malam Sherry menerima telepon dari pihak rumah sakit Bahwa mereka telah mendapat pendonor yang bersedia Mendonorkan paru-parunya pada George Awalnya George ragu tetapi Sherry dapat meyakinkannya untuk melakukan transpalasi paru-paru Sherry mengantar suaminya hingga ke depan ruang operasi dan ia menunggu Terlihat Chris dan keluarga kecilnya sedang santai Ia mengendong anaknya dan ternyata semua itu tidak nyata Ternyata saat mengalami koma Dokter memberitahukan keluarganya bahwa Chris telah meninggal Dan juga saat mengisi formulir waktu membuat sim Chris berjanji bila ia meninggal Ia akan mendonorkan organ tubuhnya kepada siapa saja yang membutuhkannya Mendengar itu keluarganya shock Nico memanggil Chris dan ia mengatakan ia sangat mencintai Chris Ia membalas ungkapan cinta yang diungkapkan oleh Chris di saat terakhir pertemuan mereka Nico menyesal saat akan dilakukan operasi Mereka menunggu John kakaknya tampak John keberatan karena ia sangat mencintai Chris Tapi saat ia berbicara dengan Chris Ia percaya pada keputusan adiknya Dan dokter mengatakan Chris menyelamatkan lima nyawa Apa yang dilakukan oleh Chris mendapat perhatian dari masyarakat khususnya anak muda Karena saat keluarga keluar tampak banyak orang yang menyalakan lilin dan mendoakan Chris Melihat itu Nico sangat terharu dan menghargai apa yang mereka buat bagi anaknya Dan ia berkata, ucapkanlah cintamu bagi orang terkasihmu agar tidak ada kata penyesalan Saat terbangun, Jorgie merasa ia sudah sembuh Ia senang sekali, begitu juga dengan istrinya Tampak banyak orang yang datang ke upacara pemakaman Chris Jorgie ingin tahu tentang Petronor yang sudah baik kepadanya Dan ia pun mendapatkan informasi tentang keluarga Chris Jorgie dan orang tua Chris saling mengirim surat Dan akhirnya mereka bertemu Pertemuan yang menjadikan mereka seperti keluarga Dan pelan pun selesai Terima kasih telah menonton Dan jangan lupa untuk berikan dukungan like, komen, share, dan subscribe Dan bunyikan bell notifikasinya Untuk mendapatkan video terbaru dari Master Movies Terima kasih telah menonton